pernah membuka imun di masa itu saya tidak tahu tapi saya lihat dengan suami yang kedua dengan suami single parent ini apakah memang karena perceraian atau kematian atau perceraian hidup ada sakit hati yang mendalam kepada suami maafkanlah ya kalau itu karena perceraian pasti meninggalkan luka luka-luka ini harus ditentaskan diberiskan itu linda ya oh kematian kalau karena kematian berarti kesedihan maka yang pertama memaafkan yang kedua karena kematian itu meninggalkan kesedihan, luka juga namanya kesedihan maka kesedihan itu supaya digantikan oleh Tuhan sudah 18 tahun kalau kesedihan itu masih tetap masih ada sampai saat ini ketika mungkin mengingat hal-hal kebaikannya sedih muncul oke berikan hatimu kepada Tuhan agar hatimu ikhlas untuk melepas suamimu dengan mengatakan yaudah Tuhan lebih mencintai dia daripada saya saya ikhlas rela sehingga dengan cara itu hatimu sudah terbebas dari keterikatan keterikatanmu dengan dia ya bahwa Anda sudah sadar bahwa memang dia pergi bukan kemana-mana dia pergi kepada sang pemilik gitu ya ikhlaslah atas kejadian itu yang pertama tadi memaafkan orang yang melukai mudi masa remaja dengan itu hati kita tidak terlalu lama berbeban dari luka-luka itu ya yaitu ya lakukan itu selama 30 hari supaya Anda cepat pulih ya oke demikian pertemuan kita sore ini semoga kita bisa bertemu di lain waktu sampai bertemu kita sudah 1,5 jam ya selamat menikmati selamat menikmati